Intro Ustadz Nurdin Sahri dalam tausiyahnya di Jedah Tarawih malam ke-20 Ramadan 1440 Hijriah di Masjid Al-Hayrat, Jalan Batu Benawa, Komplek Mula Warman Banjarmasin Tengah menyatakan istidraj adalah kesenangan wanikmat nang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang nang jauh darinya nang sebenarnya menjadi azab baginya apakah akan bertaubat atau semakin jauh Mungkin banyak nang bertanya ada seseorang nang banyak dosa tapi bisa kaya wan sukses karena kemungkinan seberatan karunia nang diterimanya adalah istirahat dari Allah subhanahu wa ta'ala sementara istirahat dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman nang diberikan sedikit demi sedikit wan kada diberikan secara langsung Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang ini wan kada disegerakan azabnya Allah berperiman dalam surah Al-Kalam ayat 44 nang artinya nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur dari arah nang kada mereka ketahui Ustadz Nurdin Sahri dalam tausiyahnya di Jedah Tarawih malam ke-20 Ramadan 1440 Hijriah di Masjid Al-Khayrat Jalan Batu Benawa Komplek Mula Warman Banjarmasin Tengah menyatakan istirahat adalah kesenangan wan nikmat nang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang nang jauh darinya nang sebenarnya menjadi azab baginya apakah akan bertaubat atau semakin jauh sehingga jika didapati seseorang nang semakin buruk kualitas ibadahnya semakin kada ikhlas berkurang kuantitasnya sementara maksiat semakin banyak baik maksiat kepada Allah wan manusia lalu riziki baginya Allah berikan melimpah ruah kesenangan hidup begitu mudah didapatkan kada pernah sakit wan celaka panjang umur bahkan Allah berikan keluar biasaan pada kekuatan tubuhnya maka bisa jadi ini adalah istirahat baginya secara berangsur Allah subhanahu wa ta'ala akan menariknya dalam kebinasaan menurut Ustadz Nurdin Sahri manusia kada pernah lepas dari hilap wan kesalahan baik itu kesalahan terhadap sesamanya terlebih terhadap Allah sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bermurah hati memberikan kenikmatan-kenikmatan di dunia seringkali terlupakan wan terabaikan bahkan beberapa manusia membangkang wan mencela aturan-aturan Allah dalam agama Islam bahkan ada manusia yang kada mensyukuri wan memanfaatkan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kebaikan malah justru menyalahgunakan kenikmatan tersebut untuk hal-hal negatif untuk merugikan wan menyakiti orang lain maka ketahuilah ujar Ustadz Nurdin Sahri bahwa istirahat itu yaitu nikmat duniawi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebagai bentuk ujian kepada manusia-manusia yang buruk dihadapannya sehingga bijaklah dalam memohon wan menyikapi rejeki serta kenikmatan yang didapat jangan sampai justru akan mengantarkan kepada panasnya neraka Bapak-Ibu Menteri sebuah anjat hukum yang Allah dipakai kepada setiap manusia yang berlangganan dan berlangganan dan berlangganan dan istri berlangganan adalah anjat yang ditunda tunda oleh Allah namun Allah telah dan memberikan kepada kita nah apa yang sampai kemudian mungkin kita berpikir kita lihat kita memperhatikan yang pertama adalah tentang harta yang berlimpah mungkin kita melihat seseorang itu tidak pernah bersedekat tapi kenapa harta dia selalu berlimpah dan tidak pernah putus-putusnya selalu ada bahwa memberikan istri kepada seseorang hartanya berlimpah dan membiak lupa untuk bersedekat yang kedua adalah mungkin kita melihat seseorang itu jalanan sholat jalanan dan bahwa ini tidak senang kalau dikesehati para pelawak para peluani para peluani dan seterusnya dan bahkan dia sering berbuat kemaksian tapi kenapa kita berkira resminya selalu mengambil tidak pernah bermasalah padahal yang penting kalau orang-orang yang 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 orang-orang 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 Ustaz Nurdin Sahri mengajak seberatan orang di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini untuk menghindari perbuatan yang bisa mengurangi nilai ibadah yaitu dengan memperbanyak ibadah dan meringankan tangan untuk bersedekah supaya mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih terima kasih